Shalom membeli Kristus, hari ini kita akan belajar menaik tema menikmati duri dalam daging. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 kita akan membaca di situ bagaimana Paulus memiliki sikap hati yang sangat luar biasa menghadapi duri dalam daging yang tidak bisa dia ubahkan. Sikap proaktif, sikap kesadaran terhadap kelemahan itulah yang membuat seseorang bisa mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Sebagai quote saya ingin sampaikan pagi hari ini adalah sikap proaktif kita dan keterbatasan kita justru akan memampukan orang untuk bisa mengalami kuasa Tuhan yang sejati di dalam hidup dan diri kita. Puji Tuhan selamat menikmati duri dalam daging kita masing-masing.